Seperti beberapa daerah di Kalbar, tren peningkatan jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Sanggau juga alami kenaikan. Menikapi masih tingginya angka penyebaran COVID-19, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Sanggau Budi Darmawan mengajak masyarakat agar tidak lengah menerapkan protokol kesehatan. Dirinya mengajak masyarakat agar menerapkan apa yang telah dianjurkan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sanggau tentunya dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona di bumi darah nanti. Budi Darmawan pun kembali mengingatkan beberapa tips agar terhindar dari penularan COVID-19 yang tak lain dengan menerapkan 5M yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Ini selaku Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Sanggau memapresiasi sekali Satgas COVID-19 Kabupaten Sanggau yang telah berupaya untuk mengatasi, untuk melawan COVID-19 ini. Marilah kita sebagai masyarakat khususnya meruah Melayu dan masyarakat Kabupaten Sanggau kita melukum. Penuh, mensukseskan kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Sanggau. Untuk itu, sekali lagi, mari kita bersama-sama masyarakat Kabupaten Sanggau mendukung dalam hal melawan COVID-19 ini. Budi Darmawan juga mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada Satgas COVID-19 yang telah bekerja maksimal untuk menekan angka COVID-19 di Kabupaten Sanggau. Karena itu, dia mengajak khususnya masyarakat maruah Melayu dan masyarakat luas pada umumnya agar bersama-sama mendukung penuh kebijakan pemerintah. Ikut mensukseskan upaya-upaya yang dilakukan Satgas COVID-19 dalam penanggulangan wabah virus corona yang masih melanda. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberi tekan. Terima kasih telah menonton!